Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun yang lalu media digital belum dikenal di negeri ini. Baru sekitar tahun 1998 memulai aksinya. Perlahan namun pasti media digital menjadi referensi utama dan kompetitor paling berat yang dihadapi para orang tua dalam mendidik anak-anak. Kita saksikan saat ini media digital berpengaruh sangat dahsyat. Kebobrokan ahlak dan perilaku generasi muda saat ini kian tak masuk akal. Ini karena media digital saat ini dikuasai faham sekuler liberal sehingga nilai-nilai yang disebarkan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ditanamkan sejak kecil di dalam keluarga-keluarga muslim. Akhirnya, keluarga dibelit kegalauan, kekhawatiran, bahkan hampir-hampir putus asa. Sejatinya, media digital adalah sarana edukasi masyarakat agar berpikir dan bersikap dengan benar. Dan Islam satu-satunya panduan yang benar dan tepat untuk menjadi panduan media digital saat ini. Dan hanya Islam satu-satunya aturan yang layak diterapkan baik skala individu, masyarakat maupun negara. Saudariku Muslimah yang dirahmati Allah, mari kita sudahi kesempitan hidup sebagai dampak dari media digital sekuler liberal hanya dengan digantikan oleh syariat Islam saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahimina syaitanirajim Wa man a'radhu an'zikri fa'innalahu ma'isyata donka wa nahshuruhu yawmalkiyamati a'ma Allah berfirman, Dan barang siapa berpaling dari syariatku, maka baginya penghidupan yang sempit. Dan kelak, kami akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.